Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dwi Wahyu Raisa Putri dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anda Usia Dini Kali ini saya akan mengajak teman-teman mendongeng Mendongeng apa ya? Oh iya, kita hari ini akan mendongeng kancil dan batani Yuk kita simak bersama Suatu hari ada seekor kancil yang sedang berjalan-jalan jauh hingga ke ujung hutan Sampai akhirnya dia menemukan sebuah ladang milik manusia yaitu ladang mentimun Hmm, rupanya aku sudah berjalan terlalu jauh Aku istirahat dulu lah disini Hmm, rupanya aku telah sampai di ladang manusia Hmm, ini kan ladang mentimun Aku mencoba melihat dan mengelilingi dulu ah Kancil pun mengelilingi ladang mentimun tersebut Hmm, aku kok ingin merasakan buah mentimun ini ya Hmm, tanpa disadari si kancil telah menghabiskan beberapa buah mentimun yang ada di ladang Hmm, mentimun ini sangat lezat, enak dan segar Hmm, apa aku telah menghabiskan beberapa mentimun ini? Hmm, pada sore harinya pak petani pemilik ladang tersebut pulang Dia pun kaget karena melihat ladang mentimunnya hancur berantakan dan mentimunnya tidak ada yang tersisa Hmm, siapa yang sudah berbuat seperti ini di ladangku Eh, dia sangat raku sekali Mencuri mentimun-mentimunku dan merusak ladang mentimunku Hari berikutnya si kancil pun datang kembali ke ladang pak petani Dia bermaksud ingin meminta maaf Karena telah mencuri dan merusak ladang pak petani Hmm, pak petani sebenarnya aku mau minta maaf kepada pak petani Kemarin aku telah merusak dan menghabiskan mentimun-mentimun pak petani Maafkan aku ya pak petani Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi Karena pak petani tidak menjawab permintaan maaf si kancil Maka si kancil pun mencoba mendekati pak petani itu Aduh, tolong, tolong Hmm, sepertinya aku dijebak oleh pak petani Ini kan hanya orang-orang ansawah Tolong Ternyata si kancil sedang dijebak oleh pak petani Dengan orang-orang ansawah yang telah dilumuri dengan getah karet Tolong aku Ketika si kancil sedang kebingungan meminta tolong Tiba-tiba pak petani datang Hmm, akhirnya aku menemukanmu kancil Dasar kamu pencuri yang rakus Kamu akan aku bawa pulang Kamu akan kukurung di rumah Pak petani pun membawa kancil pulang ke rumahnya Hei kancil Kamu akan kukurung di sini Sampai nanti tiba saatnya panen mentimunku tiba Aku tidak mau kamu merusak dan merugikan semua hasil panenku lagi Wah, apa? Aku di sini sampai musim panen tiba Tolong aku pak petani, aku tidak mau dikurung Kamu akan tetap aku kurung Pancil sangat menyesali perbuatannya Dia memutar-mutar otak untuk menemukan jalan keluar Dan dia bisa segera pergi dari kurungan itu Hmm, gimana caranya aku keluar dari sini ya Hmm, aku menyesal sekali Tidak bisa membedakan antara orang-orangan sawah dan pak petani Wah, aku sangat kesal Aha, aku punya ide Si kancil pun tersenyum Karena dia telah mendapatkan ide untuk keluar dari kurungan dan rumah tersebut Hei sobat, kamu tahu tidak kenapa aku dikurung di sini? Itu kan karena kamu mencuri dan merusak ladang mentimun pak petani Nah, kamu salah Aku tidak mencuri dan merusaknya Sebenarnya pak petani sedang pergi ke suatu pesta Di sana ada banyak sekali daging Hahaha, sayangnya kamu tidak diajak oleh pak petani Hmm, apa daging? Hmm, aku ingin daging Hmm, aku punya cara biar kamu bisa makan daging Hmm, apa? Bagaimana caranya? Hmm, kamu menggantikanku di dalam kurungan ini Nanti, kalau pak petani pulang Kamu akan mendapatkan daging Aku kan tidak suka daging Jadi, aku kasihkan saja ke kamu Hmm, baiklah Aku mau daging Aku suka daging Aku suka daging Oke, kemarilah Aku suka daging Aku suka daging Aku, aku suka daging Aku mau daging Hmm, hmm Maafkan aku ya sobat Sebenarnya Aku telah menipumu Sebenarnya pak petani tidak sedang pergi ke pesta Dan juga tidak ada daging Hahaha Hmm, apa? Kamu menipuku? Desert kamu Huh, 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 huh Maafkan aku ya anjing Karena aku ingin segera pergi Dari rumah ini Dan keluar dari kurungan ini Sampaikan juga maafku kepada pak petani Kanjil pun pulang Dan si anjing pun tetap menggonggong dengan galak Huh, 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 huh Kalau itu adalah hak orang lain Kita harus memintai cinta lebih dahulu Supaya tidak ada yang dirugikan Sekian dari kami Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, dan komen Iya Jangan lupa ya Bye-bye Bye 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 Bye